Sekte Wanshou. Apa? Kematian Tiger King tidak memberimu pelajaran. Ling Xiao melirik ke arah Su Liang Cheng dan He King saat dia berbicara. Orang-orang dari Sekte Pedang Liar juga ada di sana. Ling Xiao mengerti bahwa Sekte Pedang Liar pasti marah karena Ling Xiao telah mencuri mutiara iblis Raja Serigala, jadi mereka pergi ke Sekte Wanshou untuk meminta bantuan. Kelompok orang inilah yang mengikuti Ling Xiao. Pemimpin Sekte Pedang Liar, Wang Giandong, benar-benar membuat Ling Xiao sangat mengaguminya. Dia tahu kapan harus mengalah dan kapan harus berdiri tegak. Mengetahui bahwa dia bukan tandingan Ling Xiao, dia hanya menundukkan kepalanya dan pergi mencari Sekte Wanshou, ingin meminjam pisau untuk membunuh Ling Xiao. Namun, sangat disayangkan bahwa Ling Xiao bukanlah orang yang mudah menyerah. Setelah mendengar perkataan Ling Xiao, wajah Su Liang Cheng dan He King menjadi gelap. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh, terutama Su Liang Cheng. Sebagai seorang ahli alam mulia setengah langkah, sungguh merupakan penghinaan besar baginya untuk membiarkan Ling Xiao membunuh Raja Harimau di depannya. Karena kematian Raja Harimau, Sekte Wanshou kehilangan seorang jenius. Su Liang Cheng dimarahi oleh pemimpin Sekte, yang membuatnya semakin membenci Ling Xiao. Bajingan kecil, kau boleh bicara sepuasnya. Tanpa Xia Huang dan yang lainnya, aku akan melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Su Liang Cheng menatap Ling Xiao dengan dingin dan mengucapkan kata demi kata. Aku tidak butuh siapapun untuk menyelamatkanku. Aku yakin kau tidak akan bisa membunuhku. Ling Xiao tersenyum tipis. Kau hanyalah semut setengah langkah dari alam mulia. Beraninya kau bersikap begitu sombong di hadapanku. Saat aku dipuncak, aku bisa membunuhmu dengan satu nafas. Kambing tua itu menyilangkan kedua kukunya di depan dadanya dan memandang Su Liang Cheng dengan jijik. Penampilannya sangat arogan. Siapa kamu? Seekor kambing tingkat lima benar-benar bisa bicara. Tatapan mata Su Liang Cheng berubah dingin. Dia juga sedikit terkejut. Kambing tua itu tampak seperti baru berada di tahap kultifasi kelima, tetapi sebenarnya dia bisa berbicara bahasa manusia. Kamu kambing. Seluruh keluargamu kambing. Aku telah melewati zaman dan menelan langit dan bumi. Aku adalah kaisar yang melahap langit. Mengapa kau tidak berlutut di hadapanku? Kambing itu sangat marah sehingga ia melompat dan menunjuk Su Liang Cheng dengan kukunya. Kaisar, sungguh nada yang arogan. Setan kambing berani bersikap sombong. Hewan peliharaan harus memiliki kesadaran diri seperti hewan peliharaan. Kalau tidak, jika Anda menyinggung seseorang yang tidak seharusnya Anda hina, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Su Liang Cheng melirik kambing itu, matanya menyala-nyala karena niat membunuh. Legenda mengatakan bahwa pada zaman dahulu, Kaisar Agung adalah penguasa para dewa, penguasa alam semesta. Ia mengendalikan siklus kehidupan, kematian, dan reinkarnasi serta maha kuasa. Pada akhir era mitologi kuno, terjadi perang besar antara para dewa. Kaisar Agung telah lama menghilang, dan bahkan para dewa telah meninggalkan dunia ini. Seekor kambing peringkat lima berani menyebut dirinya, Kaisar. Hal ini membuat Su Liang Cheng merasa geli sekaligus benci. Mulut kambing ini benar-benar minta dipukul. Siapa yang kau panggil hewan peliharaan? Nenek moyangmu adalah hewan peliharaan. Setengah dari tubuhmu sudah berada di dalam tanah, tetapi kau masih setengah langkah lagi dari alam mulia. Kau telah menyanyiakan seluruh hidupmu. Datanglah ke sini. Aku jamin aku akan menghajarmu habis-habisan sampai ibumu tidak akan mengenalimu lagi. Kata, peliharaan, membuat kambing itu marah, menyebabkan semua bulu hitam di tubuhnya berdiri tegak. Ia menatap Su Liang Cheng dengan ekspresi tidak bersahabat dan berkata dengan marah. Bajingan, kau sedang mencari kematian. Cahaya dingin melintas di mata Su Liang Cheng, dan dia langsung menamparkan kambing itu. Ledakan. Serangan marah Su Liang Cheng membawa momentum langit dan bumi dan mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Jejak telapak tangan menyapu langit dan menekan ke bawah seperti gunung suci. Bahkan mata Ling Xiao menunjukkan jejak ketajaman. Ini adalah kekuatan kehendak langit dan bumi. Kekuatan ini dapat mendominasi langit dan bumi serta mengendalikan tubuh seseorang. Zhou Tian adalah seorang noble plane. Dengan kekuatan Ling Xiao saat ini, dia sama sekali bukan tandingan Su Liang Cheng. Apakah kamu serius? Bajingan tua, kau memukulku hanya karena kau tidak bisa menang dalam pertengkaran. Kau benar-benar bajingan. Kambing tua itu menjerit aneh dan ingin melarikan diri. Akan tetapi, bagaimana telapak tangan Su Liang Cheng dapat dihindari dengan mudah. Tiba-tiba, telapak tangan itu mendarat di tubuh kambing tua itu. Kekuatan ilahi yang besar menyembur keluar, dan kambing tua itu terlempar ratusan meter jauhnya oleh telapak tangan Su Liang Cheng. Bajingan tua, kalau saja aku tidak terluka parah, aku pasti sudah menamparmu sampai mati dengan satu tamparan. Tunggu saja, saat kultifasiku pulih, aku akan memunjungi makam leluhurmu. Kata kambing tua itu dengan jengkel. Su Liang Cheng terkejut dan marah. Ia terkejut karena ia tidak dapat membunuh seekor kambing peringkat lima dengan satu tamparan meskipun ia sudah setengah langkah lagi dari alam mulia. Selain itu, kambing tua itu tampaknya tidak terluka sama sekali. Tubuhnya masih mulus dan berkilau. Dari mana datangnya kambing tua ini? Kau sedang mencari kematian. Perkataan kambing tua itu menyulut amarah Su Liang Cheng. Dia mengarahkan jarinya ke kambing tua itu dengan ketajaman yang dapat menembus segalanya. Lagi, bajingan tua, apakah kau punya rasa malu? Aduh sakit. Kambing tua itu menjerit ketakutan. Ia tidak dapat menghindar dari serangan Su Liang Cheng dan terkena hantaman jari Su Liang Cheng. Ia menjerit kesakitan dan terlempar puluhan meter jauhnya. Su Liang Cheng menatap kambing tua itu dan menjadi sangat marah hingga hidungnya hampir bengkok. Kambing tua itu terus menjerit, tetapi tidak ada satupun luka di tubuhnya. Bulunya seperti sutra dan memancarkan cahaya spiritual yang samar. Dia melolong kesakitan tetapi tidak terluka sama sekali. Ling Xiao tersenyum tipis. Kambing tua itu telah mengolah kuali pemakan surga. Meskipun luka daunnya parah, ia pernah membentuk tubuh paragon. Su Liang Cheng tidak dapat melukainya, dan kuali itu telah menyerap energinya. Bajingan kecil, bayarlah dengan nyawamu demi anakku. Niat membunuh terpancar di mata He King. Ekspresinya ganas saat ia mengeluarkan pedang panjang berkilauan dan menyerang Ling Xiao. Bocah, cepatlah pikirkan sesuatu. Kalau begini terus, kita tidak akan sebanding dengan orang-orang ini. Kambing tua itu terbang ke sisi Ling Xiao dan berkata dengan wajah panjang. Ayo pergi ke kolam jade dewu angin emas. Ling Xiao tersenyum dan mengabaikan Su Liang Cheng dan He King. Sebaliknya, dia menarik kambing tua itu dan terbang menuju kolam giyok angin emas. Hentikan dia. Mata Su Liang Cheng dan yang lainnya berbinar. Meskipun mereka tidak tahu apa yang direncanakan Ling Xiao, kolam giyok angin emas adalah harta berharga yang tidak mungkin jatuh ke tangannya. L-A-G-I-A-N Su Liang Cheng menyerang dengan kecepatan luar biasa, mengirimkan seberkas cahaya yang menyilaukan ke arah Ling Xiao dan kambing tua itu, berharap dapat menebas mereka dan mencegah mereka memasuki kolam giyok angin emas. Sinar cahaya itu menembus Ling Xiao, tetapi Su Liang Cheng segera menyadari bahwa itu hanyalah bayangan saja. Ling Xiao yang asli telah terbang ke kolam giyok angin emas bersama kambing tua itu. Wah! Kolam giyok angin emas bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan yang membungkus Ling Xiao dan kambing tua itu. Serangan Su Liang Cheng dan He King mengenai permukaan kolam, menyebabkan riak-riak menyebar. Namun, mereka tidak mampu memasuki kolam. Serang kolam dan bunuh Ling Xiao dan kambing tua itu. 352 Gemuruh! Kolam giyok angin emas bergetar sedikit saat rune menyebar. Pesona cahaya ilahi seperti air menghalangi serangan Su Liang Cheng. Riak-riak muncul pada penghalang dan mulai bergetar pelan, seolah-olah akan pecah setiap saat. Ada begitu banyak embun giyok angin emas. Setelah memasuki kolam embun giyok angin emas, mata Ling Xiao dan kambing tua dipenuhi kegembiraan. Angin keemasan dan pekat memenuhi kolam embun giyok angin emas. Embun kuning itu seolah-olah telah tenggelam ke dasar kolam. Meskipun hanya lapisan tipis, embun itu mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Di bawah pengaruh hukum langit dan bumi, mayat dewa berubah menjadi embun giyok angin emas. Itu adalah kekuatan langit dan bumi dan mengandung kekuatan yang sangat misterius. Setelah puluhan ribu tahun pemeliharaan, jumlah kolam embun giyok angin emas membuat Ling Xiao dan kambing tua amat bahagia. Nak, meskipun kolam embun giyok angin emas memiliki penghalang, penghalang itu tidak terlihat begitu kuat. Kolam itu tidak dapat menahan serangan seorang ahli alam mulia. Apakah kau tidak takut bahwa bajingan-bajingan tua di luar sana akan menghancurkan penghalang itu? Kolam embun giyok angin emas bergetar. Mendengar suara dari luar, mata kambing tua berubah serius. Apa yang perlu ditakutkan? Jika mereka ingin menerobos batas Golden Wind Jadedeupon, bahkan seorang ahli alam mulia pun akan membutuhkan waktu sehari. Satu hari sudah cukup bagiku untuk melakukan banyak hal. Ditambah lagi, jika mereka tidak bisa menembus penghalang itu, itu tidak akan menyenangkan. Ling Xiao terkekeh saat jejak dingin muncul di matanya. Karena orang-orang dari Sekte Wanshou begitu gigih, dia tidak keberatan memberi mereka pelajaran yang tak terlupakan. Kamu benar, dengan begitu banyak embun giyok angin emas, itu sudah cukup untuk memulihkan sedikit luka dauku. Lalu aku akan membunuh bajingan tua itu. Si kambing tua mendengus sambil menatap Su Liang Cheng dengan ketidaksenangan di matanya. Meskipun serangan Su Liang Cheng tidak dapat melukainya, kambing tua adalah kaisar pemakan langit. Kapan dia pernah menderita kerugian seperti itu? Berdengung. Si kambing tua duduk dengan kaki belakangnya disilangkan seperti manusia. Ia meletakkan kaki depannya di depannya dan membentuk segel dengan kukunya. Ia tampak seperti kuali berkaki tiga dan memancarkan aura misterius. Cahaya ilahi kemasan menyelimuti udara. Kambing tua itu tampak berwibawa. Bulunya yang hitam memancarkan cahaya kemasan. Sebuah kuali dengan tiga kaki dan dua pegangan perlahan muncul di antara kedua kukunya. Kuali itu berkilauan dengan cahaya kemasan, kuno, dan misterius. Mulut kuali itu menyemburkan cahaya ilahi, seperti pusaran misterius di lautan bintang yang meletus dengan daya hisap yang sangat kuat. Gemuruh. Kolam embun giyok angin emas berubah menjadi badai cahaya ilahi dan menyerbu menuju mulut kuali. Raja kuali. Tubuh lingsiao bergetar, dan kilatan muncul di matanya. Kuali giyok angin emas adalah kuali di kehidupan sebelumnya. Adalah kuali kolam embun giyok angin emas. Teratai emas pemakan langit sudah sangat mengerikan. Tidak hanya dapat melahap ki roh, tetapi juga dapat melahap ki sejati, ki iblis, ki iblis, dan berbagai jenis energi lain dalam tubuh makhluk hidup. Namun, kuali raja pemakan surga dapat melahap apa saja. Bahkan dapat mencuri umur panjang, takdir, dan bakat terpendam. Di kehidupan sebelumnya, lingsiao adalah manusia biasa, tetapi pada akhirnya, ia telah menjadi roh dewa yang terlahir alami. Itu karena ia telah menggunakan kuali raja pemakan surga untuk melahap bakat terpendam dan takdir orang-orang pilihan yang tak terhitung jumlahnya. Kuali pemakan surga raja merupakan fondasi daunnya dan juga ketergantungan terbesarnya di kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, ketika dia melihat kuali pemakan langit, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Begitu kekuatan tubuh jasmaniku mencapai tingkat yang sempurna, aku dapat menggunakan rumput pencair roh sembilan surga dan bahan-bahan berharga lainnya untuk menerobos ke tubuh naga terbang. Kalau itu sampai terjadi, bahkan Su Liang Cheng pun tidak akan sebanding denganku. Dengan mata berbinar, Lingxiao duduk bersila di tengah kolam embun giyok angin emas. Gemuruh. Ki sejati pemakan surga yang kuat merasuki udara. Gumpalan angin kemasan menyapu langit dan menyebar ke tubuh Lingxiao. Tetesan air hujan mencair dan mulai menyehatkan tubuh Lingxiao. Angin logam adalah kekuatan jalan agung. Setelah memasuki tubuh Lingxiao, tubuh Lingxiao awalnya murni dan tanpa cacat. Daging dan tulangnya yang suci memancarkan kilau seperti batu giyok tanpa kotoran apapun. Namun, di bawah gerusan angin, jejak kotoran hitam muncul. Angin emas itu setajam pisau, penuh dengan kekuatan yang meledak-ledak. Seperti kilat surgawi yang mulai melunakkan daging, tulang, dan meridian Lingxiao. Tubuh Lingxiao seperti terbuat dari besi, dibakar oleh api dan ditempa oleh palu. Ia menggunakan metode yang kuat untuk menghancurkan kotoran. Rasa sakitnya begitu kuat hingga terasa bagai mencabik-cabik Lingxiao, namun ia mampu mempertahankan kejernihan pikirannya. Lingxiao duduk bersila di tengah angin kemasan yang tak berujung. Menghadapi rasa sakit yang luar biasa, dia bahkan tidak mengerutkan kening. Wajahnya masih tenang, dan senyum tipis tersungging di bibirnya, seolah-olah dia adalah seorang Buddha yang penyanyang. Embun giyok memelihara segalanya dengan diam-diam, dan saat memasuki tubuh Lingxiao, embun itu mulai menyembuhkan luka-luka di tempat-tempat yang telah dihancurkan oleh angin emas. Embun itu seperti burung phoenix yang bermandikan api, dan tubuh jasmani Lingxiao menjadi semakin kuat. Retakan Retakan demi retakan mulai muncul di tubuh Lingxiao. Angin kemasan merembes keluar dari retakan itu, dan ketajamannya tak tertandingi, seolah-olah ingin menghancurkan tubuh Lingxiao sepenuhnya. Namun, saat energi sejati pemakan surga melonjak, sebuah teratai emas melayang di atas kepala Lingxiao, dan sinar cahaya ilahi jatuh darinya. Itu menyilaukan, dan berubah menjadi rune untuk menjaga vitalitas dalam tubuh Lingxiao. Begitu saja, di bawah penghancuran angin emas dan nutrisi Embun Giyok, tubuh jasmani Lingxiao mulai perlahan menguat. Bagaimanapun, kolam angin emas dan Embun Giyok berisi hukum dao agung dan esensi para dewa. Itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Sepuluh ribu tahun yang lalu, ketika sekte umur panjang diperoleh, hanya para kultifator alam mulia atau bahkan kultifator alam raja yang berani menggunakan angin emas dan Embun Giyok untuk melembutkan tubuh jasmani mereka dan menempa konstitusi pertempuran tertinggi. Namun, tubuh jasmani Lingxiao sudah sangat kuat. Dengan tubuh naga bumi, tubuh jasmani Lingxiao sebanding dengan monster tingkat ke-6. Dibandingkan dengan seorang kultifator alam mulia, ia hanya kekurangan penempaan kehendak dunia. Tubuh jasmani yang ditempa dengan angin emas dan Embun Giyok memiliki efek hukum dao besar. Beberapa kekurangan yang tidak diperhatikan Lingxiao ketika ia mengolah teknik rahasia naga leluhur mulai diperbaiki, dan menjadi sempurna. Kelemahan-kelemahan kecil itu mungkin tidak berarti apa-apa sekarang, tetapi di kemudian hari, kemungkinan besar itu akan menjadi hambatan yang menghambat Lingxiao mencapai puncak. Oleh karena itu, angin emas dan Embun Giyok tak lain merupakan sebuah keberuntungan besar bagi Lingxiao. Gemuruh. Di luar kolam angin emas dan Embun Giyok, ruang bergetar, dan riak-riak menyebar dari penghalang seperti riak-riak. Rune-rune itu seperti cahaya lilin yang tertiup angin, berkedip-kedip seolah-olah akan hancur kapan saja. Sialan, harta karun apakah kolam angin emas dan Embun Giyok ini? Mengapa ada penghalang sekuat itu? Su Liang Cheng, He King, dan yang lainnya menjadi sedikit cemas setelah menyerang dalam waktu lama tanpa hasil. Mereka tidak tahu pertemuan kebetulan apa yang diperoleh Lingxiao di Golden Wind dan semakin lama ini berlarut-larut, semakin tidak menguntungkan bagi mereka. He King, panggil para ahli dari Sekte Binatang Seribu. Apapun yang terjadi, kita harus membunuh Lingxiao hari ini. 353. Ledakan. Kembang api yang menyilaukan melesat ke angkasa dan meledak di angkasa, membentuk bayangan binatang raksasa yang menggemparkan surga. Apakah itu kabut seribu mil? Ini adalah panggilan darurat dari Sekte Wanshou. Ayo kita pergi dan melihatnya. Mungkinkah mereka telah menghadapi musuh yang kuat? Siapa yang berani menyentuh orang-orang Sekte Wanshou? Bunuh tanpa ampun. Beberapa murid Sekte Wanshou mengangkat kepala mereka dan melihat bayangan binatang raksasa di langit. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Wuih! Swosh! Banyak tokoh kuat melesat ke langit dan terbang menuju ke arah di mana kabut seribu mil meledak. Di pegunungan Desolation, sesosok cantik yang diselimuti api merah terbang melintasi langit. Itu adalah gadis Phoenix dari Sekte Wanshou. Ketika kabut seribu mil meledak di langit, dia kebetulan berada dalam jangkauan ledakan itu. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Hanya para tetua Sekte yang bisa memiliki kabut seribu mil seperti itu. Mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi? Mata gadis Phoenix berbinar. Dia melangkah di atas awan dan terbang menuju ke arah ledakan. Kereta perang void berwarna emas melesat keluar dari danau lava yang mendidih. Kereta itu memancarkan aura yang luas dan kuno. Ada banyak sekali rune kuno di atasnya, membuatnya tampak sangat misterius. Kereta perang itu kuno dan terbuat dari logam misterius. Ada tanda-tanda dan pola misterius di atasnya, tetapi beberapa bagiannya rusak. Cahaya kemasan memancar keluar, seolah-olah ada matahari kemasan yang menopang kereta perang. Ia menghirup esensi surga dan bumi, agung dan mendominasi. Hahaha. Paman kedua, alam rahasia keabadian ini benar-benar tempat yang bagus. Aku tidak menyangka akan ada mata air spiritual api di danau lava. Kultifasiku akhirnya mencapai level sembilan dari alam master. Zhao Ritian duduk di void chariot, rambutnya yang hitam terurai di belakang kepalanya. Wajahnya tampan dan matanya dipenuhi dengan kebanggaan. Dia memancarkan aura yang sangat kuat. Saya katakan, Ritian, lihatlah dirimu. Apalah artis orang master realm level sembilan bagimu. Alam rahasia keabadian ini bukan alam biasa. Pasti ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Selama kamu patuh, aku jamin kamu bisa menerobos ke alam surgawi atau bahkan alam mulia. Sebuah suara tua keluar dari tubuh Zhao Ritian. Benar-benar. Terima kasih, Paman kedua. Kau yang terbaik bagiku. Mata Zhao Ritian berbinar. Matanya dipenuhi kegembiraan. Tuan kedua, dengan kereta perang kaisar ini, bahkan jika itu adalah elit alam surgawi, aku dapat membunuhnya. Sayang sekali kereta perang kaisar sudah rusak. Kereta itu hanya bisa mengeluarkan kekuatan artefak dao tingkat rendah. Zhao Ritian membelai kereta perang kuno itu dan melihat tanda-tanda dan retakan yang rusak di atasnya. Matanya dipenuhi dengan rasa sakit. Anda harus merasa puas. Jika itu adalah kereta kaisar yang lengkap, itu adalah instrumen tau kelas tak tertandingi. Jika kamu bukan seorang ahli alam mulia, kamu tidak akan dapat mengaktifkan kekuatan instrumen tau kelas tak tertandingi. Kata Paman kedua dengan ketus. Zhao Ritian mengangguk. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan bertanya, Tuan kedua, dengan kekuatanku saat ini dan kereta kaisar, bisakah aku mengalahkan bajingan Ling Xiao itu? Eh. Kata-kata Zhao Ritian membuat tetua kedua tercekik. Dia berpikir sejenak dan berkata, Saya sarankan kamu untuk tidak memprovokasi Ling Xiao. Anak itu sangat aneh. Bahkan aku tidak bisa melihatnya. Apa yang perlu ditakutkan? Mungkinkah dia memiliki tiga kepala dan enam lengan? Jika aku benar-benar bertemu dengannya, aku ingin melihat apakah dia cocok untukku. Zhao Ritian tersenyum bangga dan berkata dengan acuh tak acuh. Gemuruh. Tepat pada saat ini, kembang api yang menyilaukan meledak di kehampaan, dan proyeksi binatang raksasa pun muncul. Eh. Itu awan seribu mil dari Sekte Wanshou. Aneh sekali. Mengapa Sekte Wanshou mengumpulkan para elit? Mungkinkah mereka telah menemukan sejenis harta karun? Mata Zhao Ritian berbinar. Dia segera mengendarai kereta kaisar melintasi langit. Di kolam embun giok angin emas, Ling Xiao dan si kambing tua masih berkultivasi. Mereka disiksa oleh angin emas dan diberi makan oleh embun giok. Mereka tidak peduli dengan orang-orang di luar yang menyerang penghalang spiritual. Di luar kolam embun giok angin emas, banyak elit telah berkumpul. Tidak hanya murid-murid dari Sekte Wanshou, tetapi juga banyak elit dari Sekte-sekte kecil dan keluarga-keluarga kuno. Setelah merasakan kehadiran awan seribu mil, mereka semua bergegas mendekat. Di antara mereka adalah pangeran pertama negara kuno Huang Agung, Huang Haifeng. Huang Haifeng berjalan dengan langka anggun. Di belakangnya ada seorang pelayan tua yang keriput. Dia tampak seperti separuh tubuhnya sudah berada di tanah. Seluruh tubuhnya lesu. Namun, ketika dia membuka matanya, ada sedikit rasa tajam yang membuat jantung seseorang berdebar-debar. Wanita Phoenix juga telah tiba. Sebagai kebanggaan daerah ke-8 Desolation dan Dewi di hati semua orang, kedatangan wanita Phoenix telah membuat banyak prajurit muda bersemangat. Mata mereka dipenuhi dengan gairah. Selain wanita Phoenix, ada juga seorang pemuda berbaju besi hitam berdiri di samping hacking. Auranya sangat liar. Pemuda itu tampak sangat tampan. Tubuhnya tinggi dan ramping. Rambutnya berkibar tertiup angin. Tampak ada pusaran hitam di matanya yang membuat orang tidak berani menatapnya secara langsung. Dia berdiri di sana, memancarkan aura yang berat dan kuno. Dia bagaikan gunung suci, tak bergerak seperti gunung. Kura-kura hitam, kau di sini. Bagus sekali. Diagram sungaimu adalah harta karun yang dapat menghancurkan susunan. Lihat apakah itu dapat menghancurkan penghalang spiritual kolam embun diok angin emas. Setelah Suliang Cheng dan He Qing melihat pemuda itu, mata mereka menampakkan ekspresi terkejut yang tak tertandingi. Di antara tujuh keturunan sepuluh ribu binatang, yang terkuat tentu saja putra naga dan wanita Phoenix. Peringkat ketiga adalah putra kura-kura, kura-kura hitam, yang merupakan pemuda berbaju besi hitam ini. Bahkan ada yang mengatakan bahwa alasan mengapa kura-kura hitam berada di peringkat ketiga adalah karena ia biasanya tidak menonjolkan diri. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya seharusnya hampir sama dengan wanita Phoenix, dan tidak jauh lebih buruk daripada putra naga. Karena kultivasi kura-kura hitam sama dengan wanita Phoenix, juga di alam surga tingkat kedua. Apakah Ling Xiao benar-benar ada di kolam embun diok angin emas ini? Mata si kura-kura hitam menampakkan jejak ketajaman saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh. He King sedikit terkejut. Dia menganggup dan berkata, Benar sekali, Ling Xiao sudah terperangkap di kolam embun diok angin emas. Selama kita menghancurkan penghalang spiritual, kita tidak hanya bisa mendapatkan harta karun di dalamnya, tetapi kita juga bisa membunuh Ling Xiao dan membalaskan dendam Raja Harimau. He King bisa melihat niat membunuh di mata kura-kura hitam. Di antara tujuh keturunan sepuluh ribu binatang, Raja Harimau dan kura-kura hitam memiliki hubungan terbaik. Mereka bisa dibilang sedekat saudara. Raja Harimau yang tewas di tangan Ling Xiao, yang paling marah adalah kura-kura hitam. Hanya saja si kura-kura hitam tidak menemukan kesempatan untuk memasuki alam mistik panjang umur. Sekarang setelah dia tahu keberadaan Ling Xiao, dia tentu saja tidak akan membiarkan Ling Xiao pergi. Baiklah, kalau begitu, biarlah dia dikuburkan bersama Raja Harimau. Kata kura-kura hitam dengan acu-ta'acu, niat membunuh di matanya sungguh menusuk tulang. Gemuruh. Aura yang besar dan berat meledak. Kura-kura hitam melangkah maju, menyebabkan bumi berguncang. Kibawaan yang besar di sekitar tubuhnya seperti ombak laut, tak terbatas dan tak tertandingi. 354. Itukah diagram sungai yang legendaris? Mata seseorang berbinar, memperlihatkan sedikit ekspresi terkejut. Diagram sungai adalah artefak doktrin yang kuat. Legenda mengatakan bahwa itu disempurnakan oleh kura-kura hitam pada zaman kuno. Namun, setelah bertahun-tahun, itu hanya artefak doktrin kelas rendah. Diagram sungai adalah harta karun pemeca Arrai. Ia mengandung misteri Arrai Dao dan bahkan dapat menyerap orang ke dalamnya. Ia sangat kuat. Kura-kura hitam telah memulai gerakannya. Dengan diagram sungai di tangan, batas wilayah pasti akan ditembus. Ku dengar Ling Xiao bersembunyi di dalam. Aku khawatir dia seperti kura-kura dalam toples. Dia sudah mati. Mata seseorang berbinar ketika dia berbisik. Benar sekali. Ling Xiao terlalu sombong. Dia hanya seorang Grandmaster level 1. Meskipun dia memiliki beberapa bakat, bagaimana dia berani menantang Sekte Wanshou? Tanpa Xia Huang dan yang lain yang mendukungnya, dia akan mati. Sekte Wanshou pasti tidak akan melepaskannya. Ku dengar kura-kura hitam dan Raja Harimau adalah teman baik. Kura-kura hitam pasti berusaha membalas dendam Raja Harimau. He hei, ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Setiap orang memiliki ekspresi yang berbeda di wajah mereka. Mata mereka tertuju pada Golden Wind Jadedeupon sambil menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Berdengung. Diagram sungai muncul di kehampaan dan menyebar. Diagram itu berubah menjadi gulungan besar yang panjangnya seratus kaki. Gulungan itu kuno dan misterius. Gunung, sungai, danau, matahari, bulan, dan bintang dalam gulungan itu tampak hidup. Mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan dan jatuh dari gulungan itu. Mereka saling terkait satu sama lain seperti rantai ketertiban ilahi dan membentang menuju kolam embun diok angin emas. Ledakan. Benang-benang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara seolah-olah itu adalah hukum langit dan bumi. Batas yang terikat di luar kolam embun diok angin emas mulai berdengung dan bergetar. Kemudian, riak-riak muncul dan mulai berfluktuasi dengan hebat. Semua orang dapat melihat dengan mata telanjang bahwa banyak retakan kecil telah muncul di batas terikat. Retakan itu semakin membesar, dan sepertinya batas terikat akan hancur. Batas yang ditetapkan akan dilanggar. Mata semua orang berbinar dan mereka tiba-tiba menjadi bersemangat. Tatapan mata Su Liang Cheng dan He Qing dingin dan tajam. Mereka menatap kolam embun diok angin emas dan ingin segera menemukan Ling Xiao. Gemuruh. Diagram sungai memancarkan cahaya lembut. Rantai tatanan ilahi yang saling terkait tampaknya langsung menangkap kelemahan pesona tersebut dan mulai membuat celah dalam pesona tersebut semakin besar dan besar. Pada akhirnya, penghalang di luar Golden Wind jadi depon hancur berkeping-keping seperti kaca yang retak. Angin kemasan samar-samar memenuhi udara, dan embun yang cemerlang bekerja, memperlihatkan sosok Ling Xiao dan kambing tua. Itu benar-benar Ling Xiao. Mata semua orang berbinar saat melihat pemuda yang duduk bersilah di kolam embun diok angin emas. Dia adalah Ling Xiao. Apa itu? Angin kemasan bagaikan embun ember. Itu pasti harta surgawi yang tak tertandingi. Seseorang berseru ketika melihat Golden Wind dan Jade Deo. Matanya dipenuhi kegembiraan. Meskipun mereka tidak mengenali asal-muasal angin emas dan embun pagi, semua orang tahu bahwa ini pasti merupakan harta karun tertinggi ketika mereka melihat cahaya suci yang cemerlang mengalir di kolam harta karun emas dan kekuatan hukum misterius yang terkandung di dalamnya. Apakah itu? Seekor kambing? Ya ampun, harta karun sebesar itu benar-benar dirusak oleh seekor kambing. Ling Xiao benar-benar anak yang durhaka. Bagaimana mungkin dia membiarkan seekor kambing merusak harta karun seperti itu? Seseorang melihat kambing di seberang Ling Xiao membuka mulutnya dan menelan Golden Wind dan Jade Deo. Wajah kambing itu menunjukkan ekspresi mabuk seperti manusia. Tiba-tiba, seseorang memukul dadanya dan menghentakkan kakinya dengan ekspresi kesakitan. Ling Xiao, keluarlah. Mata Su Liang Cheng berbinar dan dia langsung melayangkan serangan telapak tangan ke arah Ling Xiao. Dia juga melihat bahwa Golden Wind dan Jade Deo adalah barang yang bagus, jadi dia tidak berencana memberi Ling Xiao kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Serangan telapak tangan ini meliputi Ling Xiao dan si kambing tua, ingin memaksa mereka keluar. Bajingan tua, kau lagi. Apakah kau benar-benar berpikir kaisar ini tidak berani membunuhmu? Mata si kambing tua tiba-tiba terbuka dan dua sinar cahaya kemasan melesat keluar. Cahaya itu agung dan misterius. Namun, pada saat berikutnya, wajah kambing tua menunjukkan ekspresi bingung dan jengkel, menghancurkan citra agung itu. Dia menunjuk ke arah Su Liang Cheng dan mengumpat dengan keras. Ledakan. Kambing tua itu menghentakkan kakinya, menyebabkan kekosongan bergetar. Seolah-olah petir hitam telah meledak di kekosongan dan langsung menginjak telapak tangan Su Liang Cheng. Kekuatan ilahi yang dahsyat datang dan ekspresi Su Liang Cheng berubah. Dia segera mundur beberapa langkah dan matanya menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Dia merasa lengannya mati rasa. Kekuatan serangan telapak tangan ini sepenuhnya dinetralkan oleh kambing tua. Terlebih lagi, kambing tercela itu masih duduk di kolam angin emas dan embun giok seolah-olah tidak terpengaruh sama sekali. Tepat sebelum Ling Xiao dan si kambing tua memasuki kolam angin emas dan embun giok, si kambing tua bukanlah tandingan Su Liang Cheng. Meskipun kulitnya kasar, Su Liang Cheng tetap memukulinya hingga ia menutupi kepalanya dan melarikan diri seperti tikus. Namun, setelah waktu yang singkat, si kambing tua benar-benar memiliki kemampuan untuk menandingi kekuatan Su Liang Cheng. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Itu karena angin emas dan embun giok. Mata Su Liang Cheng berbinar dan menampakkan ekspresi yang amat rakus. Jika dia bisa mendapatkan angin emas dan embun giok, dia mungkin bisa menerobos ke alam mulia. Dia harus mendapatkan angin emas dan embun giok. Namun, yang lainnya juga tidak bodoh. Mereka semua menatap golden wind dan jade-deu dengan mata membara. Ki mereka meledak seolah-olah mereka akan merebutnya kapan saja. Pada saat ini, Ling Xiao terbangun dari kultivasinya. Matanya seperti kilat, menembus kehampaan. Seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan naga yang misterius dan luas. Dia seperti naga sejati humanoid, sangat kuat. Kultivasi Ling Xiao masih di level kedua Grandmaster Realm. Secret Skill of Ancestral Dragon miliknya masih di level kedua Earth Dragon Body. Meski tidak ada peningkatan, Ling Xiao jelas berbeda sekarang. Tubuhnya sempurna dan kulitnya memancarkan kilau seperti batu giok. Pakaiannya lebih putih dari salju dan rambut hitamnya berkibar. Berdiri di golden wind dan jade-deu pon, dia dikelilingi oleh cahaya kemasan ilahi. Matanya bahkan lebih terang dari bintang-bintang. Bahkan musuh-musuh Ling Xiao pun tak kuasa untuk tidak memujinya. Dia adalah pemuda yang sempurna. Seolah-olah dia telah memperoleh kekayaan surga dan bumi, membuat orang-orang menjadi gila karena iri. Berdengung. Ling Xiao melambaikan tangannya dan sisa angin emas dan embun giok terbang ke dalam labu giok yang telah disiapkannya sebelumnya. Bajingan, apa yang kau lakukan? Ling Xiao, letakkan angin emas dan embun giok. Ling Xiao, serahkan golden wind dan jade-deu. Kalau tidak, kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Para ahli yang menginginkan angin emas dan embun giok langsung murka dan memarahi Ling Xiao satu demi satu. Ling Xiao, serahkan golden wind dan jade-deu. Aku akan memutuskan untuk memberimu kematian cepat. Kalau tidak, saat kau jatuh ke tanganku, kau akan tahu apa artinya memohon kematian. Su Liang Cheng berdiri tegak. Tatapan matanya dingin dan suaranya mengandung niat membunuh yang dingin. Dia bertekad untuk mendapatkan golden wind dan jade-deu. Ini terkait dengan jalur seni bela dirinya dan kesempatan besarnya untuk menerobos ke alam mulia. Siapapun yang berani menghentikannya akan menjadi musuhnya. 355. Ling Xiao menyimpan angin emas dan embun pagi dan langsung menjadi sasaran kritik publik. Yang paling membuat mereka marah adalah Ling Xiao telah mengambil golden wind dan morning dew saat dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Dia sedang mencari kematian. Angin emas dan embun pagi ada di sini. Datanglah dan ambil sendiri jika kau berani. Ling Xiao tersenyum tipis sambil menatap kerumunan dengan mata berbinar. Sekelompok bajingan, beraninya kalian mengingini milikku. Apa kalian sudah bosan hidup? Kambing tua itu melotot ke arah orang banyak dan meraung. Kambing tua itu telah merasakan manisnya kolam angin emas dan embun pagi. Angin emas dan embun pagi mengandung kekuatan hukum jalan agung dan memiliki efek ajaib pada luka daunnya. Jika mereka tidak menembus penghalang itu, kambing itu akan mampu menggunakan angin emas dan embun pagi untuk menyembuhkan luka daunnya. Oleh karena itu, kemunculan orang-orang ini membuat kambing tua itu sangat marah, terutama sekarang karena mereka sedang mengincar angin emas dan embun pagi. Mereka telah menyentuh sisik terbalik kambing tua itu. Apa itu? Seekor kambing. Seekor kambing berani berteriak pada kita. Kalian sedang mencari kematian. Ling Xiao sudah cukup sombong. Aku tidak menyangka hewan peliharaannya akan menjadi lebih sombong lagi. Beraninya dia menyebut dirinya Kaisar. Apakah dia benar-benar mengira dirinya adalah Kaisar Sif terkuno? Semua orang tercengang sesaat, lalu mereka menjadi marah. Ledakan. Su Liang Cheng memancarkan aura kuat yang menekan Ling Xiao. Dia melangkah di udara dan kehendak langit dan bumi meledak. Aura itu dipenuhi aura surgawi yang membuat jantung semua orang berdebar-debar. Ling Xiao, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan angin emas dan embun pagi atau mati. Suara Su Liang Cheng dingin saat dia menatap Ling Xiao. Bajingan tua, apakah kau percaya aku akan menggigitmu sampai mati? Berani sekali kau bersikap sombong saat kau baru setengah langkah menuju Nobel Plain. Dulu aku bisa membunuh sekelompok orang sepertimu hanya dengan satu tarikan napas. Kambing tua itu memandang Su Liang Cheng dengan jijik. Bagus, sangat bagus. Kalau begitu aku akan mengirimmu ke neraka. Mata Su Liang Cheng dipenuhi dengan niat membunuh saat aura mengerikan meledak di sekelilingnya. Dia menghantamkan telapak tangannya ke Ling Xiao dan kambing tua itu. Jejak telapak tangannya sangat luas dan mengandung aura surgawi yang kuat. Seolah-olah dunia telah terbalik, itu tidak dapat dihindari dan seseorang hanya dapat menghadapinya. Bajingan tua, aku akan mengirimmu untuk menemui kakemu. Kambing tua itu mendengus dingin dan segera menendang telapak tangan Su Liang Cheng. Telapak tangan itu langsung membesar hingga puluhan ribu kaki dan bertabrakan dengan telapak tangan Su Liang Cheng. Gemuruh. Kekosongan bergetar saat telapak tangan besar itu hancur. Kambing tua itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kukunya diarahkan ke wajah Su Liang Cheng. Mata Su Liang Cheng menunjukkan ekspresi terkejut dan marah. Hidungnya hampir bengkok karena marah. Tindakan kambing keparat ini sangat buruk. Salah satu kukunya diarahkan ke wajahnya, sementara yang lain diarahkan ke selangkangannya. Jika bagian tubuh itu terkena, seluruh tubuh Su Liang Cheng bergetar saat dia merasakan tubuh bagian bawahnya menjadi dingin. Wah! Telapak tangan Su Liang Cheng menebas ke bawah dan bertabrakan dengan serangan kambing tua itu. Pada saat yang sama, Rune terang memenuhi telapak tangannya dan berubah menjadi beberapa baut cahaya. Dia ingin meraih kuku kambing tua itu dan membunuhnya. Ledakan. Tampaknya ada lapisan Rune hitam di kuku kambing tua itu. Rune itu langsung terlepas dari telapak tangan Su Liang Cheng dan berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya yang menghantam Su Liang Cheng. Bajingan tua, terimalah tinju kaisar kambingku. Kambing tua itu meraung saat matanya bergerak cepat. Darahnya mendidih saat ia memancarkan kekuatan fisik yang besar yang tampaknya mampu menghancurkan langit. Su Liang Cheng terkejut. Dia segera melepaskan kekuatan seorang bangsawan setengah langkah. Perisai ilahi bawaan mengelilinginya saat dia bersiap menghadapi serangan kambing tua itu. Namun, serangan dahsyat yang diharapkannya tidak terjadi. Kambing tua itu berpura-pura dan berbalik, mengarahkan pantatnya ke arah Su Liang Cheng. Apa? Mata Su Liang Cheng berbinar karena tiba-tiba dia mendapat virasat buruk. Gemuruh. Seperti ledakan dahsyat, sungai surgawi meletus. Suara yang menggetarkan bumi terdengar saat gas hitam menyebar dan menyelimuti Su Liang Cheng. Kambing tua itu benar-benar kentut pada Su Liang Cheng. Tubuh Su Liang Cheng menegang dan wajahnya berubah seperti melihat hantu. Dia menjerit keras. Ah! Kentut kambing tua itu menghancurkan aura pelindung Su Liang Cheng. Bau busuk itu tak terlukiskan, seakan-akan itu adalah hal paling kotor di dunia. Bau itu menyebabkan tubuh Su Liang Cheng bergejolak seolah-olah organ-organnya akan berjatuhan. DENTANG Pada saat ini, si kambing tua yang malang itu menemukan sebuah kesempatan. Memanfaatkan momen ketika Su Liang Cheng sedang teralihkan perhatiannya, ia segera menendang wajah Su Liang Cheng dengan kukunya. Kekuatan ilahi yang tak tertandingi itu meledak, dan Su Liang Cheng merasa seolah-olah dirinya disambar petir. Separuh wajahnya membengkak, dan dagingnya terluka parah. Seberapa mengerikankah tubuh fisik kambing tua itu? Ini adalah penguasa iblis tertinggi dari 10 ribu tahun yang lalu. Meskipun luka daunnya parah, satu hentakan saja sudah cukup untuk merobohkan gunung, apalagi Su Liang Cheng. Huff! Su Liang Cheng memuntahkan setegup darah saat wajahnya terasa perih. Kentut kambing tua itu membuatnya menangis. Itu hanya pemandangan yang tidak sedap. Paru-paru Su Liang Cheng hampir meledak karena marah. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang tak tertandingi. Dia adalah tetua agung Sekte Wan Sou. Biasanya, selain master sekte dan tetua tertinggi, bahkan tujuh murid Sekte Wan Sou sangat menghormatinya. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Apalagi saat ia diganggu oleh seekor kambing. Jika hal ini menyebar, itu akan menjadi penghinaan besar. Banyak orang akan mengejek dan mencemohnya. Semua orang tercengang dengan apa yang mereka lihat. Siapa yang mengira bahwa kekuatan kambing tua yang malang itu akan begitu mengerikan? Bahkan Su Liang Cheng menderita kerugian besar di tangannya. Mungkinkah, kambing tua itu adalah Raja Iblis? Seseorang memikirkan suatu kemungkinan dan berkata dengan suara gemetar. Sangat mungkin, Pernahkah Anda melihat binatang Iblis yang dapat berbicara? Ku dengar, hanya setelah menembus alam Raja Iblis dan memurnikan tulang Hiyoid hingga menjadi bentuk manusia, mereka bisa berbicara. Ku rasa kambing tua ini adalah Raja Iblis. Seorang lelaki tua berambut putih berkata dengan tatapan mata serius. Ketika mereka memikirkan kemungkinan ini, ekspresi semua orang menjadi lebih serius. Bahkan ada sedikit kepanikan. Kalau saja kambing tua itu benar-benar seorang Raja Iblis, mereka pasti akan mencari mati jika berani punya ide mengenai Ling Xiao. Gemuruh. Pada saat ini, sebuah gulungan kuno tiba-tiba terbuka di kampaan. Gulungan itu memancarkan aura yang luas dan kuno. Gunung, sungai, danau, matahari, bulan, dan bintang-bintang seperti dunia lain. Gulungan itu langsung menyelimuti kambing tua itu. Apakah itu diagram sungai? 356. Sang kura-kura hitam mulai bergerak. Ia mengenakan baju besi hitam dan rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin. Tubuhnya ramping dan kuat, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Diagram sungai terbang ke langit dan melilit kambing tua, menahannya di dalam. Bajingan dari Sekte Wanshou, beraninya kau menyerangku secara diam-diam. Kambing tua berencana untuk menginjak kepala Su Liang Cheng lagi. Ia tidak menyadari bahwa seseorang akan menyerangnya. Akibatnya, diagram sungai melilitnya dalam sekejap. Kambing tua sangat marah hingga ia mengumpat dengan keras. Namun, ia menghilang dalam sekejap. Suara mendesing. Diagram sungai memancarkan cahaya terang dan berubah menjadi jubah merah. Jubah itu jatuh dari langit dan menutupi kura-kura hitam. Jubah merah itu seperti api dengan simbol-simbol misterius yang mengalir di atasnya. Aura kuno memenuhi udara, membuat Black Tortoise tampak seperti dewa perang yang tak tertandingi. Tatapan matanya yang dingin tertuju pada Ling Xiao. Ling Xiao, besiaplah untuk membayar dengan nyawamu demi Raja Harimau. Kata kura-kura hitam dingin, suaranya seperti guntur, menggelegar di langit. Gendang telinga semua orang berdengung dan wajah mereka menjadi pucat. Tuan kura-kura hitam telah memulai gerakannya. Apakah itu harta karun tertinggi sang kura-kura hitam yang legendaris, diagram Sungai Arte Faktau? Kambing tua yang sombong itu ternyata dipelihara oleh Tuan kura-kura hitam. Sungguh menakjubkan. Semua orang berseru, mata mereka penuh dengan keheranan. Semua orang melihat pertarungan antara si kambing tua dan Su Liang Cheng. Meskipun gerakan si kambing tua buruk, tidak dapat disangkal bahwa kekuatan tempurnya sangat kuat. Kalau tidak, Su Liang Cheng tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Itulah sebabnya semua orang menduga bahwa si kambing tua yang malang itu adalah ahli dari alam Raja Monster. Akan tetapi mereka tidak menyangka si kura-kura hitam akan menahan kambing tua di diagram Sungai. Legenda mengatakan bahwa diagram Sungai adalah harta karun penciptaan. Pada zaman dahulu, penguasa kura-kura hitam memurnikan bima sakti yang menghubungkan alam fana dan alam ilahi ke dalam diagram untuk membentuk diagram Sungai. Pada puncaknya, diagram Sungai adalah artefak makhluk tertinggi. Meskipun kekuatan diagram Sungai telah menurun drastis, dengan artefak makhluk tertinggi ini, penguasa kura-kura hitam tidak terkalahkan. Ling Xiao dalam bahaya. Itu benar. Saya pikir Ling Xiao mampu membunuh Raja Harimau karena Raja Harimau meremehkannya. Namun, Tuan Kura-kura Hitam berbeda. Tidak hanya kultifasinya jauh lebih unggul daripada Ling Xiao, ia juga memiliki diagram Sungai sebagai harta berharga untuk melindungi dirinya sendiri. Ling Xiao pasti sudah mati. Ling Xiao masih terlalu muda. Meskipun dia berbakat, dia masih berani menyinggung Sekte Wanshou. Aku khawatir dia akan mati di wilayah rahasia keabadian. Petik 2. Petik 2. Semua orang berdiskusi dengan bersemangat sambil memandang Ling Xiao dengan ekspresi berbeda-beda. Raja Harimau adalah sahabat baik Kura-kura Hitam. Jika Ling Xiao membunuh Raja Harimau, Kura-kura Hitam pasti tidak akan membiarkan Ling Xiao lolos begitu saja. Dia pasti akan membunuh Ling Xiao untuk membalaskan dendam Raja Harimau. Mengenai pertarungan antara keduanya, tidak ada yang optimis dengan peluang Ling Xiao. Sungguh hebat 7 keturunan 10 ribu binatang. Jadi mereka semua adalah karakter keji yang memanfaatkan kesulitan orang lain. Aku rasa namamu sangat tepat. Guisi, kau benar-benar anak Kura-kura Bajingan. Ling Xiao melirik Kura-kura Hitam dengan tatapan dingin di matanya. Dia bisa melihat bahwa diagram sungai memang sangat kuat. Namun, jika Kura-kura Hitam tidak tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam, kambing tua tidak akan jatuh semudah itu. Tatapan mata si penyu hitam berubah dingin saat dia berkata dengan dingin, Ling Xiao, kau sudah hampir mati dan masih berani bicara omong kosong. Aku tidak bisa tidak mengagumi keberanianmu. Aku akan mengirimmu dan hewan peliharaanmu untuk bersatu kembali nanti dan menguburmu di diagram sungai ku selamanya. Begitukah? Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Ekspresi Ling Xiao sangat tenang saat dia menatap Kura-kura Hitam. Ling Xiao, kamu memang sangat berbakat. Aku akui bahwa bahkan di Sekte Wan Sou, mungkin hanya bakat putra naga yang dapat menyaingi bakatmu. Namun, jika kamu berbakat dan sombong tanpa kekuatan, kamu ditakdirkan untuk mati tanpa tempat pemakaman. Mata si penyu hitam berkilat penuh niat membunuh saat dia memandang Ling Xiao dengan merendahkan. Suaranya sangat dingin. Kau lah yang akan mati tanpa tempat pemakaman. Itu hanya diagram sungai. Di mata saya, itu bukan apa-apa. Jika aku bisa membunuh Raja Harimau, membunuhmu akan semudah membunuh anjing. Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Suaranya sangat tegas dan mengungkapkan aura mendominasi yang tak terlihat. Semua orang tercengang. Dengan diagram sungai, Kura-kura Hitam sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Namun, Ling Xiao masih berani mengatakan kata-kata seperti itu. Apakah dia benar-benar memiliki kepercayaan diri atau dia hanya takut? Anak nakal ini pasti sudah kehilangan akal sehatnya. Aku ingin melihat apakah dia masih berani bersikap sombong setelah dipukuli oleh kakak senior Kura-kura Hitam. Tatapan mata Huang Hai Feng menampakkan sedikit rasa dingin saat dia berkata dengan nada menghina. Dikalahkan oleh Ling Xiao di luar wilayah rahasia panjang umur merupakan penghinaan yang besar. Sekarang Ling Xiao berada dalam situasi putus asa dan seluruh dunia menjadi musuhnya, hati Huang Hai Feng sangat bahagia. Bajingan ini, bahkan saat menghadapi kematian, babi mati masih tidak takut dengan air mendidih. Kura-kura Hitam bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan Raja Harimau. Dengan diagram sungai di tangannya, Kura-kura Hitam sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Bahkan putra naga tidak dapat menghancurkan pertahanannya. Di tengah kerumunan, wanita Phoenix melihat ekspresi acuh-ta'acuh Ling Xiao dan karena suatu alasan, dia sangat marah hingga giginya gatel. Kalau bukan karena si Kura-kura Hitam, dia pasti sudah memberi pelajaran pada bocah nakal ini Penatua kedua, sepertinya aku tidak perlu melakukan apapun. Ling Xiao pasti sudah mati. Hidup ini sepi bagaikan salju. Aku, Zhao Ritian, hanya memiliki diriku sendiri sebagai lawanku. Zhao Ritian berdiri di atas kereta kaisar dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Matanya penuh dengan kesombongan. Berdasarkan situasi saat ini, Ling Xiao tidak mungkin bisa lolos hidup-hidup. Namun, bocah ini sangat aneh. Aku masih punya firasat bahwa bocah ini tidak akan mati. Suara tetua kedua terdengar. Zhao Ritian tercengang saat menatap Ling Xiao. Bocah ini hanya berada di alam Grandmaster. Belum lagi Su Liang Cheng, dia bahkan tidak bisa mengalahkan kura-kura hitam. Mungkinkah dia benar-benar memiliki kartu truf? Melihat ekspresi tenang Ling Xiao, jantung Zhao Ritian berdebar kencang. Semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Ketika Ling Xiao bertaruh dengannya, dia juga menunjukkan ekspresi yang sama. He hei, bocah nakal ini makin lama makin licik. Sepertinya orang-orang dari Sekte Wanshou akan ditipu olehnya lagi. Bagaimanapun, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku di sini hanya untuk menonton pertunjukan. Zhao Ritian terkekeh saat berbaring di kereta Kaisar. Wajahnya dipenuhi rasa puas saat melihat Ling Xiao dan kura-kura hitam, mengantisipasi pertempuran yang akan terjadi. Sangat bagus. Kamu cukup sombong. Aku harap kamu masih bisa bersikap keras kepala seperti itu nanti. Cahaya dingin melintas di mata si penyu hitam saat dia melangkah maju di udara. Kibawaan yang mengerikan menyebar dari tubuhnya seperti lautan luas, menekan Ling Xiao. Ledakan. Petir hitam meledak seolah-olah akan membelah lautan. Sebuah batang logam hitam muncul di tangan si kura-kura hitam. Batang itu tampak kuno dan sederhana dengan tanda-tanda samar yang bersinar di atasnya. Jelas, itu bukan benda biasa. Tongkat kura-kura hitam menebas kepala Ling Xiao. Tongkat itu seperti sambaran petir hitam yang menembus langit. Tongkat itu mengandung sejumlah besar energi. Waktu yang tepat. 357. Wah. Pukulan Ling Xiao bagaikan seekor naga, darah ki yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Seolah-olah naga sejati primordial telah bangkit dari kegelapan, memancarkan aura yang dapat mengguncang langit dan bumi. Pukulan itu mendarat di tongkat besi dan cahaya terang meledak. Rune memenuhi udara dan kekuatan mengerikan menyebar melalui tongkat besi menuju tubuh Black Tortoise. Suara mendesing. Mata si penyu hitam berkilat kaget. Tubuhnya langsung terangkat ke udara dan berputar cepat seperti gasing. Sinar cahaya yang tak berujung menyelimutinya saat kilat hitam jatuh dari sembilan langit dan mengalir ke tongkat besi di tangannya. Ledakan. Ketika aura kura-kura hitam mencapai puncaknya, dia menghantamkan tongkat itu ke bawah. Tiba-tiba, lautan hitam menyebar di belakang kura-kura hitam seolah-olah seekor kura-kura hitam besar turun dari langit untuk menekan lingsiao. Tongkat langit penyu hitam. Teriaksi kura-kura hitam. Rasa dingin di matanya bagaikan es yang takkan pernah mencair. Es itu menyapu langit dengan gelombang yang dahsyat. Itu tongkat langit penyu hitam. Ini adalah jurus pambungkas dari teknik sejati kura-kura hitam. Aku tidak menyangka kakak kura-kura hitam telah mengolah seni bela diri tingkat surga ini sedemikian rupa. Sepertinya kakak kura-kura hitam ingin menekan lingsiao secara langsung. Seorang murid sekte Wansou berseru dengan kegembiraan di matanya. Tongkat langit kura-kura hitam konon katanya mampu berkomunikasi dengan roh kura-kura hitam dan memunculkan kekuatan suci kura-kura hitam yang tiada taraf, sehingga mampu meredam segalanya. Jurus ini adalah jurus pambungkas dari teknik sejati kura-kura hitam. Hanya mereka yang telah mengolah teknik sejati kura-kura hitam hingga alam penyelesaian agung yang dapat melepaskan kekuatan jurus ini. Ling Xiao akan kalah. Kerumunan di bawah merasakan langit dipenuhi bayangan tongkat itu. Langit dan bumi meredup seolah-olah semua yang ada di dunia akan dihancurkan oleh tongkat ini. Tongkat langit kura-kura hitam memancarkan aura kuat yang dapat menghancurkan segalanya. Aura itu membuat kulit kepala orang banyak bergetar. Mata Ling Xiao berkilat karena merasakan ancaman yang kuat. Tiba-tiba, tubuhnya berseri-seri dengan cahaya kemasan dan matanya menampakkan niat bertarung yang sangat kuat. Empat gajah surga gaya mencolok. Ling Xiao menghadapi bayangan tongkat raksasa di langit dan mengepalkan tinjunya. Empat sinar cahaya ilahi yang menyelaukan meletus dari tubuhnya dan melesat ke langit berubah menjadi kekuatan ilahi dari empat simbol bumi, air, angin, dan api. Pada saat yang sama, jejak kicaotik menyebar. Gemuruh. Langit bergetar hebat. Cahaya ilahi dari empat pelindung bagaikan empat pilar surgawi. Cahaya itu bertabrakan dengan tongkat surgawi kura-kura hitam. Retakan hitam menyebar di kehampaan. Jimat itu langsung hancur. Ledakan dahsyat itu hampir membuat semua orang tuli. Semua orang memperlihatkan ekspresi terkejut yang tak tertandingi. Kura-kura hitam adalah satu hal. Dia sudah berada di tingkat surga sejak awal. Ditambah dengan kekuatan tongkat penjangkau langit kura-kura hitam, dia mampu melepaskan kekuatan yang sebanding dengan lapisan kelima atau keenam tingkat surga. Namun, Ling Xiao hanya berada di level kedua alam kekuatan tertinggi. Bagaimana dia bisa melepaskan kekuatan alam makhluk surgawi? Seni bela diri yang menantang surga macam apa cahaya ilahi empat simbol yang mengerikan itu? Pada saat ini, bahkan orang yang paling lambat pun mengerti bahwa seni bela diri yang dikultifasikan Ling Xiao jelas bukan seni bela diri biasa. Itu setidaknya seni bela diri kelas surga, atau mungkin bahkan lebih kuat. Retakan. Empat cahaya ilahi pelindung meledak. Tongkat surgawi kura-kura hitam benar-benar menembus kehampaan. Tongkat itu dibalut dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi dan menghancurkan segalanya. Tongkat itu langsung meledakkan Ling Xiao hingga puluhan kaki jauhnya. Ling Xiao, kamu pasti akan mati. Meskipun si kura-kura hitam terkejut dengan kekuatan mengerikan yang bisa dilepaskan Ling Xiao, dia merasa bahwa Ling Xiao masih lebih lemah darinya. Tiba-tiba, hatinya dipenuhi dengan informasi. Dia memegang tongkat besi di tangannya dan terus menyerang Ling Xiao. Inikah kekuatan tongkat surgawi kura-kura hitam. Kuat sekali sebenarnya, tapi sayangnya, masih terlalu lemah. Meskipun Ling Xiao terlempar puluhan kaki jauhnya, tubuhnya melayang turun seperti bulu angsa. Dia tidak mengalami cedera apapun. Merasakan kekuatan tongkat surgawi kura-kura hitam, mata Ling Xiao menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia mengatakan sesuatu yang bertentangan. Tongkat langit kura-kura hitam memang sangat kuat. Bahkan dapat menembus empat simbol yang menghantam langit milik Ling Xiao. Akan tetapi, tongkat langit kura-kura hitam lemah karena belum mencapai level yang dibayangkan Ling Xiao. Kekuatannya ada batasnya. Gemuruh. Lautan yang luas bergolak. Tongkat besi di tangan kura-kura hitam jatuh. Tongkat itu dibungkus dengan kekuatan ilahi yang besar dan memanggil roh kura-kura hitam untuk menekan Ling Xiao. Membunuh. Ling Xiao berteriak. Dia mengeluarkan kekuatan fisiknya yang mengerikan dan mulai bertarung dengan sekuat tenaga. Meskipun belum mencapai konstitusi naga terbang, konstitusi naga bumi Ling Xiao telah sepenuhnya mencapai alam sempurna. Seluruh tubuhnya sempurna dan kekuatan fisiknya tak tertandingi. Terlebih lagi, tampaknya ada kekuatan naga yang misterius dan besar mengalir dalam darahnya. Itu membuat setiap gerakannya seperti naga sungguhan. Sebelum dia membunuh lawannya, dia akan merebut jiwa lawannya. Gaya penyegelan langit lima elemen. Tinju Ling Xiao bagaikan gunung. Luas dan megah. Dia menggunakan teratai emas pemakan langit untuk memobilisasi energi asal lima elemen langit dan bumi. Dalam sekejap, alam aura tinju yang luas terbentuk. Cahaya ilahi lima elemen memenuhi udara. Dengan Ling Xiao sebagai pusatnya, alam misterius tampak muncul di sekelilingnya. Ketika kura-kura hitam memasuki alam ini, tubuhnya langsung tertekan. Yang membuat si kura-kura hitam merasa tidak nyaman adalah bahwa alam ini tampaknya telah mengisolasi kekuatan langit dan bumi. Kekuatan yang meletus dari tongkat besinya langsung berkurang hingga 50%. Ledakan. Tinju Ling Xiao mendarat di tongkat besi itu. Seolah-olah seekor binatang buas arkaan telah menghantamnya. Kura-kura hitam merasakan kekuatan yang tak tertandingi datang padanya. Diagram sungai mulai memancarkan sinar cahaya spiritual untuk menangkal serangan kekuatan yang mengerikan itu. Wah, wah, wah. Tinju Ling Xiao mendarat satu demi satu. Jurus penyegel langit lima elemen mengisolasi semua kekuatan, menyebabkan kura-kura hitam menjadi sangat lemah. Seolah-olah dia telah direduksi menjadi karung tinju. Dalam sekejap, Ling Xiao telah mendaratkan puluhan pukulan padanya. Namun, diagram sungai di tubuhnya bagaikan perisai terkuat yang memblokir semua kekuatan yang meletus dari tinju Ling Xiao. Ling Xiao, aku punya diagram sungai. Kau tidak bisa membunuhku. Sebaliknya, kamu akan mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Mata si kura-kura hitam menyala-nyala dengan niat membunuh saat ia meraung. Dia tahu bahwa Ling Xiao sangat berbakat dan memiliki kekuatan tempur yang hebat. Dia bahkan bisa membunuh Raja Harimau. Namun, ketika dia benar-benar bertarung dengan Ling Xiao, dia merasa telah meremehkannya. Ketika pemuda ini bertarung, dia bagaikan dewa iblis. Dia mengeluarkan kekuatan yang membuat langit dan bumi bergetar. Metodenya yang tak ada habisnya membuat si kura-kura hitam merasa sangat takut. Pemuda ini tidak boleh dibiarkan hidup. Kalau tidak, dia akan menjadi ancaman besar. Oleh karena itu, kura-kura hitam semakin bertekad untuk membunuh Ling Xiao. Turunnya kura-kura hitam, hancurkan dunia. Kura-kura hitam meraung. Tiba-tiba, cahaya hitam ilahi melonjak di sekujur tubuhnya. Aura kuno dan misterius bangkit dari tubuhnya. Ki hitam yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dan terbebas dari alam jurus penyegel langit lima elemen dalam sekejap. Kura-kura hitam berdiri di kehampaan. Lautan luas di belakangnya bergoyang naik turun. Kura-kura hitam yang besar perlahan muncul seolah-olah datang dari dunia lain. Kura-kura itu memancarkan kekuatan yang menyebabkan kehampaan bergetar. Roh kura-kura hitam telah turun. 358. Mengaum. Terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Seolah-olah langit telah hancur. Lautan luas menutupi langit dan menutupi bumi. Kura-kura hitam yang besar tampak sangat ganas saat ia bergegas menuju Ling Xiao untuk menekannya. Ini adalah kekuatan garis keturunan kura-kura hitam. Mata Ling Xiao berbinar saat ia menatap Suan Wu di langit. Tubuh Suan Wu bersinar terang dan ki darahnya melonjak. Kekuatan misterius telah bangkit dalam darahnya dan telah membentuk hubungan misterius dengan Suan Wu. Ini adalah kekuatan garis keturunan kura-kura hitam. Kekuatan ini mengandung kekuatan penghancur kura-kura hitam kuno. Kekuatan ini juga merupakan kartu truf terkuat dari kura-kura hitam. Setelah kura-kura hitam muncul, bahkan Su Liang Cheng, He King, dan yang lainnya pun memasang ekspresi serius di wajah mereka. Aku tidak menyangka garis keturunan kura-kura hitam begitu murni sehingga dapat memicu kekuatan leluhur kura-kura hitam. Ling Xiao dalam bahaya. Mata Phoenix Woman berbinar. Kura-kura hitam biasanya sangat pendiam. Phoenix Woman baru melihat kekuatan kura-kura hitam yang sebenarnya hari ini. Dengan kekuatan garis keturunan kura-kura hitam dan perlindungan diagram sungai, bahkan wanita Phoenix tahu bahwa dia bukanlah tandingan kura-kura hitam. Sosok Ling Xiao begitu kecil di hadapan kura-kura hitam di langit. Namun, tidak ada rasa takut di mata Ling Xiao. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Aura yang mengerikan muncul dari tubuh Ling Xiao. Ledakan. Ling Xiao meninju keluar, dan seolah-olah enam lubang yang memancarkan cahaya ilahi telah muncul di belakangnya, samar-samar mengarah ke dunia yang tidak dikenal. Hukum-hukum misterius menyebar. Aura yang mendominasi, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya, melesat ke arah kura-kura hitam di langit. Enam Jalan Reinkarnasi. Mata Ling Xiao bersinar dengan cahaya kemasan. Kidarah mengalir deras dari tubuhnya. Aura naga yang kuat menyebar, membuat Ling Xiao tampak seperti naga sungguhan. Ledakan. Jejak tinju raksasa melesat melintasi langit dan menghantam kura-kura hitam di langit. Enam Jalan Reinkarnasi menyebar seakan-akan akan mengubah dunia menjadi kekacauan. Mengaum. Tubuh kura-kura hitam itu panjangnya puluhan ribu kaki, sangat mengerikan. Di sekujur tubuhnya, pusaran hitam menyebar. Ia membuka mulutnya dan menelan tinju Ling Xiao. Pada saat yang sama, kekuatan hisap yang kuat muncul. Pasir dan kerikil berterbangan di mana-mana saat pohon-pohon kuno meledak. Mulut yang ganas itu terbuka dan menelan Ling Xiao ke dalam perut kura-kura hitam. Di atas langit, aura kura-kura hitam sangat mengerikan. Aura itu kuno dan misterius. Ling Xiao ditelan begitu saja. Seseorang berseru, suaranya bergetar karena tidak percaya. Wajah semua orang menjadi pucat. Kura-kura hitam di langit terlalu menindas. Meskipun semua orang tahu bahwa itu hanyalah kekuatan garis keturunan kura-kura hitam, mereka tetap tidak bisa menahan gemetar. Seperti yang diharapkan dari garis keturunan kura-kura hitam. Tidak peduli seberapa kuat bakat Ling Xiao, mustahil baginya untuk menandingi roh kura-kura hitam. Dia pasti sudah mati sekarang. Kasihan sekali, seorang jenius malah jatuh begitu saja. Angin emas dan embun dia pasti telah jatuh ke tangan sekte Wan Sou, sungguh disayangkan. Semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri, suara mereka penuh dengan desahan. Huff, Ling Xiao akhirnya mati. Aku tahu dia bukan tandingan kura-kura hitam senior. Terlalu mudah baginya untuk mati begitu saja. Tidak apa-apa. Begitu kita menemukan murid-murid sekte Changsen, kita akan membunuh mereka semua dan membiarkan seluruh sekte Changsen dikuburkan bersama Raja Harimau Senior. Hanya kematian yang menanti mereka yang berani menentang sekte Wan Sou. Banyak murid sekte Changsen yang menatap dingin. Mereka tahu bahwa ini adalah hasil yang tepat. Terlebih lagi, dalam pertarungan antara Ling Xiao dan kura-kura hitam, mereka dapat melihat betapa mengerikannya potensi Ling Xiao. Ling Xiao adalah ranah kultivasi yang jauh lebih rendah daripada kura-kura hitam. Pada akhirnya, kura-kura hitam tidak punya pilihan selain melepaskan kekuatan garis keturunan kura-kura hitam untuk menelan Ling Xiao. Ling Xiao, meninggal begitu saja. Tetua kedua, bukankah kamu mengatakan bahwa anak ini tidak sederhana? Mata Zhao Ritian terbelalak tak percaya. Ini, roh kura-kura hitam terlalu kuat. Kultivasi Ling Xiao terlalu lemah. Eh, ada yang tidak beres. Suara tua-tetua kedua bisa terdengar. Namun, suara itu langsung memancarkan gelombang keterkejutan. Ledakan. Tepat pada saat ini, kura-kura hitam di langit mulai bergetar hebat. Sebuah ledakan keras terdengar saat kura-kura hitam meledak di langit. Cahaya kemasan bersinar terang dan energi kacau memenuhi udara. Enam dunia misterius melesat ke langit. Itu adalah jejak tinju yang tak tertandingi. Itu menembus langit dan menghancurkan semua yang ada di jalannya. Itu melesat keluar dari perut kura-kura hitam, disertai dengan sosok emas. Itu, Ling Xiao. Ling Xiao tidak mati. Semua orang gempar. Mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Ling Xiao bukan saja tidak mati, ia bahkan membunuh kura-kura hitam dengan satu pukulan dari perutnya. Aduh! Kura-kura hitam terbentuk dari kekuatan garis keturunan kura-kura hitam. Setelah terbunuh oleh pukulan Ling Xiao, kura-kura hitam mengalami serangan balik yang cukup hebat. Ia memuntahkan setegup darah dan langsung menjadi lemah. Bagaimana ini mungkin? Mata si kura-kura hitam dipenuhi rasa tidak percaya. Dia telah memanggil kura-kura hitam. Belum lagi Ling Xiao, kura-kura hitam yakin bahwa dia dapat melukai atau bahkan membunuh seorang ahli alam surgawi tingkat sembilan. Bagaimana mungkin Ling Xiao tidak terluka? Suara mendesing. Cahaya keemasan yang menyilaukan melesat di langit. Ling Xiao mengepalkan tinjunya dan menyerang si kura-kura hitam. Tatapan matanya acuh tak acuh. Kecepatan Ling Xiao begitu cepat sehingga langit dipenuhi dengan bayangannya. Kura-kura hitam tidak memiliki kesempatan untuk membela diri dan langsung terkena pukulan Ling Xiao di dada. Wah! Kura-kura hitam itu terlempar mundur puluhan kaki. Rune di dadanya berkedip-kedip dan mengimbangi kekuatan pukulan Ling Xiao. Jubah merah di tubuh kura-kura hitam itu berkedip-kedip seolah-olah telah menerima pukulan berat. Diagram sungai berperan dalam menangkis pukulan Ling Xiao di saat kritis. Meskipun kura-kura hitam terlempar, ia tidak mengalami cedera apapun. Ledakan! 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 Kecepatan Ling Xiao semakin cepat dan cepat. Saat dia turun dari langit, dia melancarkan ratusan pukulan dalam sekejap. Jejak tinju emas itu sangat mempesona, seperti naga emas, mengandung aura yang gigih dan menakutkan. Ling Xiao, yang telah menggunakan teknik rahasia teleportasi, sangat cepat. Setelah kura-kura hitam jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, ia tidak memiliki kesempatan untuk membela diri. Dalam sekejap, ia terkena ratusan pukulan Ling Xiao. Diagram sungai bagaikan cahaya air yang menyelimuti kura-kura hitam. Rune-rune menyebar dan mengimbangi tinju Ling Xiao. Namun, kura-kura hitam merasa sangat sedih. Matanya dipenuhi dengan kemarahan. 359. Hati si penyu hitam bergetar karena tak percaya. Bagaimana mungkin Ling Xiao bisa sekuat itu? Dia seperti naga dalam wujud manusia. Kekuatan fisiknya tak terbatas. Dia bukan tandingan Ling Xiao bahkan saat dia melepaskan garis keturunan Black Tortoise-nya sepenuhnya. Jika bukan karena diagram sungai, dia pasti sudah mati di tangan Ling Xiao. Lihat aku memecahkan cangkang kura-kuramu. Tatapan mata Ling Xiao dingin saat aura mengerikan menyelimutinya. Aura itu mendarat di tubuh Black Tortoise saat ia bersiap menyerang. Ling Xiao, aku tidak terkalahkan dengan diagram sungai. Kau pasti telah menggunakan semacam teknik terlarang. Aku tidak percaya kau bisa terus meletus dengan kekuatan yang mengerikan seperti itu. Aku akan membunuhmu begitu kekuatanmu surut. Kura-kura hitam meraung. Tatapannya ke arah Ling Xiao dipenuhi dengan kebencian dan penghinaan. Begitukah, teman kecil, diagram sungai bukanlah sesuatu yang dapat kamu kendalikan. Pada saat itu, terdengar suara puas. Ada kilatan cahaya suara mendesing. Diagram sungai di tubuh kura-kura hitam bergetar hebat saat ini. Cahaya ilahi yang menyilaukan memancar keluar dan berubah menjadi aliran cahaya. Ia terlepas dari kendali kura-kura hitam dan mendarat di kambing tua itu. Kambing tua itu mengenakan jubah yang dibentuk oleh diagram sungai. Bulunya berkilau dan dia tampak agung. Matanya dipenuhi rasa puas diri saat dia menikmati tatapan terkejut semua orang. Diagram sungai saya, tidak. Ekspresi Black Tortoise berubah drastis saat ia kehilangan kendali atas diagram sungai dalam sekejap. Ia menjerit kesakitan saat penglihatannya menggelap dan ia hampir terjatuh. Dia sama sekali tidak bisa memahaminya. Dia telah menggunakan diagram sungai untuk menahan kambing tua itu, jadi dia seharusnya sudah memurnikan kambing tua itu menjadi abu sekarang. Bagaimana mungkin kambing tua itu bisa diam-diam lepas dari kendali diagram sungai dan bahkan menguasai diagram sungai? Ledakan. Mata Ling Xiao berkilat dingin saat dia melayangkan pukulan ke perut kura-kura hitam. Retakan. Armor hitam milik Black Tortoise juga merupakan senjata berhiaskan permata yang kuat. Pada saat ini, armor itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan meledak dalam sekejap. Tubuh Black Tortoise tiba-tiba melengkung seperti udang yang dimasak. Dia memuntahkan banyak darah dan auranya menjadi sangat lemah. Seberapa mengerikan pukulan Ling Xiao. Kekuatan yang tak tertandingi itu menghancurkan meridian sang kura-kura hitam dan mengguncang organ-organ tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Suara mendesing. Tubuh kura-kura hitam berubah menjadi aliran cahaya dan tiba-tiba jatuh ke tanah di bawahnya. Kilatan dingin melintas di mata Ling Xiao saat ia bersiap membunuh kura-kura hitam sekaligus. Namun, Ling Xiao tiba-tiba merasakan bahaya. Punggungnya sangat dingin, seolah-olah dia sedang diincar oleh ular berbisa. Tanpa berpikir panjang, dia menggunakan teknik teleportasi rahasia dan bergerak ke sekitarnya. Astaga! Cahaya biru tua menyala, cahaya pedang yang tak tertandingi langsung meletus dari tempat Ling Xiao berada. Meskipun Ling Xiao telah menghindar dengan cepat, luka berdarah muncul di punggungnya. Di posisi Ling Xiao semula, Su Liang Cheng memegang pedang biru kuno di tangannya. Auranya sangat samar, dan niat membunuhnya sangat membara. Pada saat itu, mata Su Liang Cheng dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia gagal membunuh Ling Xiao meskipun telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Bajingan! Bajingan tua, kau adalah tetua Sekte Wanshou. Beraninya kau menyerang seorang pemuda secara diam-diam. Apa kau punya rasa malu? Si kambing tua tidak menyangka Su Liang Cheng akan menyerang Ling Xiao secara diam-diam. Ia langsung marah, dan matanya penuh dengan permusuhan. Su Liang Cheng! Baiklah! Ling Xiao berbalik, tatapannya dingin. Dia bahkan tidak mengerutkan kening karena rasa sakit yang datang dari punggungnya. Namun, dia memiliki niat membunuh yang sangat kuat terhadap Su Liang Cheng di dalam hatinya. Ling Xiao, kau telah diracuni oleh bubuk racun mutlak huagong milikku. Dalam waktu kurang dari 15 menit, kultifasimu akan berkurang hingga tak bersisa. Jika kau tidak ingin mati, berlututlah dan bersujud kepadaku, dan serahkan angin emas Su Liang Cheng menatap Ling Xiao dengan dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tersamar. Apa? Itu bubuk racun mutlak huagong. Kudengar racun ini diekstrak dari tubuh Raja Iblis. Racun ini sangat berharga. Bahkan seorang ahli alam surgawi akan hancur kultifasinya setelah diracuni oleh racun ini. Seseorang berteriak kaget, dan jejak keterkejutan tampak di matanya. Kali ini, Ling Xiao pasti mati. Beberapa orang memandang Ling Xiao dengan penuh simpati. Meskipun bakat Ling Xiao luar biasa dan kekuatan bertarungnya luar biasa kuat, terutama dalam pertarungannya dengan kura-kura hitam, yang telah menyegarkan pemahaman setiap orang tentangnya berkali-kali. Setelah diracuni oleh bubuk racun mutlak, Ling Xiao telah menjadi ikan di talenan, tanpa ada kemungkinan untuk melarikan diri. Bubuk racun mutlak huagong, aku tidak menyangka Sekte Wan Sou yang bermartabat akan menggunakan cara yang begitu hina. Ling Xiao tersenyum tipis, matanya masih tenang. Bubuk racun mutlak huagong memang sangat kuat, tetapi setelah mengolah keterampilan rahasia surga yang memakan, teratai emas surga yang memakan dapat melahap segalanya. Belum lagi racun, bahkan ki iblis dan ki iblis dapat disempurnakan oleh Ling Xiao. Oleh karena itu, ketika bubuk racun mutlak huagong memasuki darah Ling Xiao, itu disempurnakan olehnya. Su Liang Cheng berkata dengan dingin, saat berhadapan dengan musuh, tidak masalah apakah caranya tercelah atau tidak. Terutama saat berhadapan dengan musuh sepertimu, aku tidak akan pernah berani meremehkanmu. Ling Xiao, berlututlah. Ling Xiao, kamu juga punya hari seperti itu. Kalau kau berani menyinggung Sekte Wan Sou, kau sama saja dengan mencari kematian. Berlututlah dan mohon belas kasihan, mungkin Tetua Agung akan memberimu jalan keluar. Huang Hai Feng tertawa dengan arogan. Matanya penuh dengan kegembiraan. Tetua Agung, bunuh dia. Kamu harus membunuhnya. Batuk-batuk. Wajah si penyu hitam sangat pucat, dan dia terus-menerus batuk darah. Matanya penuh kebencian, kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu. Tidak hanya diagram sungai diambil, tetapi dia juga dipukuli seperti anjing mati oleh Ling Xiao. Meskipun Black Tortoise tidak menonjolkan diri di Sekte Wan Sou, dia sangat bangga. Orang yang begitu sombong dikalahkan oleh Ling Xiao, perasaan itu membuatnya gila, dan dia sangat membenci Ling Xiao. Kamu pikir kamu siapa? Kau berani membuatku berlutut. Jika kalian semua berlutut dan memohon belas kasihan, mungkin aku akan mengampuni nyawa kalian, kalau tidak, kalian semua akan mati. Mata Ling Xiao menunjukkan sedikit ketajaman, dan suaranya penuh dengan dominasi. Kau sedang mencari kematian. Tatapan mata Su Liang Cheng berubah dingin, dan aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Dia mengulurkan tangannya dan meraih Ling Xiao. Bajingan tua, kalau kau sanggup bertarung 300 ronde dengan kaisar ini, kaisar ini jamin kau akan dihajar sampai babak belur. Kambing tua meraung dan hendak menyerang Su Liang Cheng. Namun pada saat ini, aura misterius menyebar. Ling Xiao berdiri di kolam embun giyok angin emas, tubuhnya memancarkan cahaya redup, dan simbol-simbol berkelebat di kehampaan. Dia menamparkan kehampaan, dan seluruh kolam embun giyok angin emas mulai bergetar. 360. Ling Xiao, kau sedang mencari kematian. Ekspresi Su Liang Cheng berubah karena ia memiliki firasat buruk tentang hal ini. Ia mengerahkan seluruh kultifasinya dan menyerang Ling Xiao. Dia merasa Ling Xiao melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Jika dia tidak bisa menghentikan Ling Xiao, sesuatu yang sangat merepotkan akan muncul. Ledakan. Guntur meledak di kehampaan saat kolam embun giyok angin emas memancarkan cahaya suci yang menyilaukan. Rune Misterius memenuhi udara saat sosok-sosok kuat berjalan keluar dari kolam embun giyok angin emas, memancarkan aura yang luas dan menakutkan. Mereka adalah sosok-sosok dengan baju besi yang rusak. Seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Tubuh mereka seperti ilusi, seolah-olah mereka adalah jiwa. Mereka sangat suram dan dingin, seolah-olah mereka datang dari perjalanan waktu yang tak berujung. Tubuh mereka memancarkan niat pertempuran yang mengerikan dan tak berujung. Ling Xiao meraih si kambing tua yang bersemangat dan terjun ke dalam kolam embun giyok angin emas. Pada saat yang sama, cahaya yang menyilaukan menyelimuti Ling Xiao dan si kambing tua. Wah, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kau mencengkeram ekorku? Hei, apakah ini roh pertempuran kuno? Wajah si kambing tua dipenuhi dengan ketidaksenangan ketika Ling Xiao mencengkeram ekornya. Namun, ketika melihat sosok-sosok yang mengerikan itu, matanya tiba-tiba membelalak dan mulutnya terbuka lebar. Roh pertempuran kuno merupakan eksistensi khusus yang terbentuk oleh niat pertempuran para ahli kuno setelah mereka tewas dalam pertempuran dan terjalin dengan hukum langit dan bumi. Semangat tempur bukanlah bentuk jiwa, juga bukan bentuk kehidupan. Itu hanyalah semangat juang yang tak kenal menyerah yang mengandung niat membunuh yang sangat kuat. Kekuatan tempurnya tak tertandingi. Kolam diok angin emas awalnya terbentuk dari mayat dewa, dan tempat di mana dewa tewas dalam pertempuran juga merupakan tempat termudah untuk memadatkan roh pertempuran. Di masa lalu, para leluhur alam mistik panjang umur menggunakan kolam diok angin emas sebagai fondasi untuk membentuk tempat peristirahatan bagi roh pertempuran mereka. Mereka juga merupakan penjaga kolam diok angin emas. Aku baru saja membangunkan mereka. Sekarang, mari kita lihat siapa yang berlari lebih cepat. Yang lebih lambat akan mati. Ling Xiao tersenyum tipis. Nada dingin dalam suaranya membuat si kambing tua menggigil tanpa sadar. Anak ini terlalu licik. Orang-orang dari Sekte Wanshou akan ditipu oleh Ling Xiao. Si kambing tua mengumpat dalam hati. Gemuruh. Roh-roh pertempuran itu dibangunkan oleh Ling Xiao dan berjalan keluar dari kolam embun diok angin emas. Jumlah mereka lebih dari selusin, dan masing-masing dari mereka memiliki aura yang sangat kuat. Hal ini menyebabkan ekspresi Su Liang Cheng dan He Qing berubah drastis. Tidak bagus? Ayo pergi. Meskipun Su Liang Cheng tidak tahu apa roh pertempuran ini, roh pertempuran kuno memancarkan fluktuasi yang membuat hati Su Liang Cheng bergetar. Tanpa berpikir panjang, dia berteriak ke arah kerumunan dan bersiap melompat ke kejauhan. Gemuruh. Semangat pertempuran menargetkan Su Liang Cheng. Pedang bulan sabit naga biru di tangan Zan Ling sangat tajam. Pedang itu memotong udara dan menebas ke arah Su Liang Cheng. Pedang itu seperti bima sakti dari surga tertinggi, seputih salju dan cemerlang, energi nerakanya meluap ke surga. Raut wajah Su Liang Cheng berubah. Melihat jalan di depannya terhalang, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menebas dengan pedang biru kuno di tangannya, ingin menghabisi semangat juang ini. Ah. Namun, yang lainnya tidak seberuntung itu. Yang terlemah dari roh-roh pertempuran ini hanya berada di alam Grandmaster, tetapi kekuatan tempur mereka sangat kuat. Mereka yang mendambakan kolam embun giok angin emas tidak mau pergi dan langsung menderita malapetaka. Beberapa roh pertempuran kuno menyerbu, memegang tombak besi panjang dan pedang lebar berkepala hantu. Kekuatan ilahi yang tak tertandingi meletus, dan seketika, beberapa seniman bela diri terpotong dua di pinggang, tubuh mereka berubah menjadi kabut darah. Apa benda-benda ini? Huang Hai Feng, Phoenix Maiden, Zhao Ritian, dan yang lainnya semua terkejut. Mereka bahkan tidak memikirkannya dan ingin melarikan diri. Namun, kecepatan roh-roh pertempuran ini sangat cepat. Selain itu, niat membunuh mereka sangat membara dan murni, mengandung kekuatan yang tak tertandingi, dan mereka mengejar kerumunan. Ah. Tolong. Jangan bunuh aku. Teriakan terdengar satu demi satu. Puluhan roh pertempuran itu bagaikan harimau dalam kawanan domba. Tak seorang pun dapat menahan kekuatan mereka. Dalam sekejap mata, ratusan orang jatuh ke dalam genangan darah. Daging dan darah berceceran di mana-mana, dan anggota tubuh yang terputus dapat terlihat di mana-mana. Rawa ini tampaknya telah berubah menjadi neraka asura. Sialan, bagaimana roh pertempuran kuno ini bisa begitu mengerikan? Di kolam embun giyok angin emas, si kambing tua merasakan kulit kepalanya kesemutan saat dia diam-diam mendecak lidahnya. Ada beberapa roh pertempuran kuno yang mengerikan yang memancarkan aura yang sebanding dengan setengah langkah ke alam mulia. Si kambing tua merasa bahwa dia jelas bukan tandingan mereka. Gemuruh. Roh-roh pertempuran kuno mengejar kerumunan. Mata mereka dingin, dan ekspresi mereka acuh-ta'acuh. Seolah-olah tidak ada emosi, hanya niat bertarung yang kuat dan naluri membunuh. Tuan muda, cepatlah pergi. Aku akan menghentikan mereka. Pelayan tua di belakang huang hai feng memiliki tatapan penuh tekat di matanya. Esensi darah dan dagingnya terbakar saat ia menerkam salah satu roh pertempuran. Pada saat ini, huang hai feng sangat takut sehingga wajahnya menjadi pucat. Dia tidak memiliki niat bertarung lagi. Dia benci karena dia tidak memiliki dua kaki lagi dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Adapun pembantu lamanya, meskipun dia dari alam surgawi dan telah membakar asal usul hidupnya, dia hanya mampu bertahan sesaat sebelum dia dibunuh oleh roh pertempuran kuno. Kambing tua, tetaplah di sini dengan patuh dan jangan bergerak. Roh-roh pertempuran kuno itu tidak mengenalimu. Mata Ling Xiao berkilat dingin saat ia memperingatkan si kambing tua. Ia bergegas keluar dari kolam embun giyok angin emas dan bergegas menuju huang hai feng. Ling Xiao tidak bermaksud membiarkan siapapun yang datang ke sini hari ini pergi. Roh-roh pertempuran kuno itu tampaknya tidak merasakan aura Ling Xiao. Ling Xiao tidak terhalang dan langsung menyusul huang hai feng. Gemuruh. Ling Xiao tidak mengatakan apa-apa. Ekspresinya dingin saat dia meninju. Kekuatan yang mengerikan itu tampaknya merobek kekosongan. Ling Xiao, kamu, kenapa kamu tidak takut pada benda-benda sialan itu? Huang hai feng menjerit dengan keras. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Tinju Ling Xiao mendarat di punggungnya dalam sekejap, menyebabkan semua artefak pertahanan di tubuhnya meledak. Of, Ling Xiao, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Jika kemembunuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Huang hai feng tiba-tiba memuntahkan darah sambil berteriak. Namun, Ling Xiao tidak mengatakan apapun kepadanya dan menamparnya. Ledakan Kekuatan yang mengerikan meledak, dan tubuh Huang hai feng langsung dihancurkan menjadi kabut berdarah oleh Ling Xiao, meledak sepenuhnya. Tangan Ling Xiao bergerak cepat dan meraih senjata penyimpanan Huang hai feng. Tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju kura-kura hitam. Ling Xiao, apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresi kura-kura hitam berubah. Dia sudah terluka parah. Saat ini, dia dan He Qing melarikan diri ke kejauhan. Di belakang mereka, sudah ada roh pertempuran yang mengejar mereka. Namun, jalan di depan diblokir oleh Soaring Firmamen. Aku akan mengirimu untuk menemui Raja Harimau. Ling Xiao berkata dengan acu-ta'acu sambil meninju ke arah kura-kura hitam dan He Qing. Jejak tinju yang menyala-nyala itu membumbung tinggi ke langit, mengandung kekuatan naga yang agung. Itu seperti matahari yang menyala-nyala di langit, tak terhentikan. Terima kasih telah menonton!